Halo teman-teman youtuber selamat berjumpa kembali di channel saya di episode kali ini saya akan share sebuah cara untuk tes power supply PS3 ini power supply PS3 super slim nanti kita akan tes juga di power supply nya PS3 slim untuk mengecek apakah power supply nya rusak atau tidak dan untuk caranya kalau kondisinya terlepas seperti ini teman-teman butuh sebuah kabel jadi kabelnya itu kalau di sebelah sini itu di jumper ya kalau yang ini itu dibiarkan ini saya berikan apa ya solasi bakar supaya tidak konsulat ya atau arusnya tidak menyatu Hai jadi yang sebelah ini sebelah kiri ini di jumper lalu kita pasang di soket 5 volt ini kondisinya kalau tidak di jumper itu disini keluar 5 volt ya dan disini keluar tiga sekian volt sampai berapa ya atau sampai 5 volt ya sekitaran itu ya nilainya tetapi kalau di jumper yang sebelah kiri seperti ini di jumper lalu ketika kita di cek di bagian sini nanti 12 volt nya akan keluar kalau 12 volt nya keluar biasanya power supply nya itu normal Oke kita akan cek kalau misalkan di cek pakai multi tegangannya tidak keluar atau belum keluar kemungkinan untuk ujung multi nya itu besar seperti punya saya ini ya jadi tegangannya tidak keluar Hai atau keluar kalau kita tekan agak kencang ya untuk pengingat di sebelah kanan sini ya itu adalah untuk arus yang positif 12 volt yang sebelah kiri itu untuk negatif atau ground nya jadi saya pakai sebuah kabel ini kabel modifikasi juga untuk membantu pengetesan di power supply ini karena ujung ujung apa ya ujung alat saya ini itu terlalu besar untuk bisa masuk ke lubang soket 12 volt nya kita pasangkan di sini ini untuk negatifnya dan ini untuk 12 volt positifnya teman-teman bisa lihat tegangannya keluar 12 volt nya biasanya kalau tegangannya keluar itu kalau kita tes misalkan pakai kipas itu juga bisa membuat kipasnya berputar ya cuman untuk soketnya ini sepertinya kok terbalik ya maksudnya terbalik itu untuk posisinya kabel Oh enggak papa kita jemberkan juga sini aja ini ada besinya enggak ya cek dulu wadah oke akan saya jemberkan dulu karena untuk bagian kabel yang ini yang sebelah ini itu terlalu besar ya jadi tidak bisa masuk juga ke lubang soket 12 volt nya jadi akan saya jemberkan dulu saya jemberkan kemudian ini teman-teman bisa lihat untuk kipasnya ini berputar jadi kalau teman-teman misalkan tidak ada multi bisa juga tes pakai kipas ini saya pakai kipas PC kipas RGB gaming ini kipas 12V sekarang kita akan tes untuk power supply yang seri PS3 Slim kita matikan dulu untuk alatnya sama kita untuk soket di bagian 5V itu sama ya kita pasang lalu untuk bagian soket power inputnya ini seperti punya PS2 V dan ini untuk soket 12V nya kita pasang dulu untuk di power supply PS3 Slim itu lubangnya lebih besar daripada soket 12V nya PS3 Super Slim jadi untuk multi nya bisa masuk tapi ini tegangannya mana ini 1V tegangannya keluar kalau tidak keluar seperti ini kemungkinan ini power supply nya rusak atau kalau misalkan teman-teman terpasang di PS3 Slim nya kemungkinan untuk kerusakannya adalah lost power jadi kondisi untuk power supply nya rusak tidak bisa mengeluarkan tegangan 12V nya kita akan melakukan pakai kipas juga tidak muter jadi kemungkinan untuk power supply nya rusak oke cukup sekian dulu teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe sampai jumpa di video-video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.